Kenapa? Karena memang pasien-pasien atau penderita-penderita yang sudah punya baseline atau sudah punya penyakit paru sebelum COVID-19 ini, daya tahan, daya pertahanan tubuhnya memang rendah. Jadi pada pasien-pasien COPD, pasien-pasien asma, memang pasien-pasien seperti ini memiliki atau tibi paru memiliki kemampuan yang cukup rendah dalam mempertahankan dirinya terhadap virus. Apalagi pada kasus-kasus asma yang tidak terkontrol, PPOK yang tidak terkontrol. Jadi seperti itu. Jadi memang cukup rendah. Sistem imun yang rendah jadi mudah untuk terserang. Ya. Oleh karena itu diperlukan memakai masker untuk orang-orang seperti itu. Bahkan untuk orang sehat sekalipun itu ya wajib lah untuk pakai masker seperti itu. Nah dok, selain pakai masker, langkah apa yang harus dilakukan oleh penderita paru apabila terpapar COVID-19, dokter? Yang harus dilakukan yang seperti tadi, yang saya bilang adalah makan makanan bergisi, kemudian olahraga, rajin berjemur, berjemur matahari. Ya matahari yang kalau menyengat, ya kalau nggak tahan ya nggak apa-apa. Yang penting rajin berjemur, olahraga, kemudian prokes kesehatan. Ya itu sih sebenarnya prinsipnya untuk mencegah kita sederhana, tapi maknanya sangat luar biasa. Selanah dan selanjutnya dijalankan, dok. Iya ya, selanjutnya dijalankan. Iya. Nah, ketika mau bahas tentang berjemur ya dok. Nah, ini banyak simpang siur nih dok di tengah masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa berjemur yang paling baik itu di atas jam 8 sampai jam 9. Tapi ada juga yang mengatakan di atas jam 10 sampai jam 11. Nah, sebenarnya yang paling bagus berjemur itu jam berapa dok dan berapa lama? Ya, sebenarnya yang paling bagus adalah daya matahari yang tidak terlalu hangat, tapi tidak terlalu dingin juga. Ya sekitar jam 10 ya. Jam 10. Karena kenapa sinar matahari yang di jam 10 hingga jam 12 itu mampu membuat tubuh kita menghasilkan suatu reseptor vitamin D. Jadi bagus untuk pertahanan tubuh. Jadi, lihat kondisi sebenarnya. Lihat sikon sebenarnya. Tidak harus bilang harus jam begini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.